PEMBICARA 1 Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Karena mereka akan dipuaskan Oleh sebab itu mari setiap kita yang lapar dan haus akan firman Tuhan Kita sambut firmannya dengan menyanyikan lagu Mengejar Hadirmu Dekat padamu itu rinduku Setiap kataku kau pun menunggu Tak kusangka ku temukan Satu kasih yang abadi Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadirmu Di dalam hidupku Membawa sembahku Menyatakan kebesaranmu Mengejar hadirmu Di dalam hidupku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadirmu Dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Menyatakan kebesaranmu Sembaranmu mengejar hadirmu di dalam hidupku Mari kita bersatu dalam doa Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan rahmatmu bagi setiap kami Sampai dengan hari ini Biarlah kami terus nantiasa mencari wajah Tuhan Sebab di dalam engkau Tuhan kami menemukan kekuatan dan sukacita yang daripadamu Sebentar kami akan mendengarkan sering firman yang dibawakan oleh hambamu Biarlah kiranya engkau yang senantiasa menuntun dan menjamah hati kami Setiap kami boleh menangkap setiap remah firman Yang hendak engkau sampaikan pada kami pribadi lepas pribadi Sembunyikan hamba dibalik salibmu Dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan Amen Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Judul sering kita hari ini melayani adalah sebuah keharusan Bukanlah sebuah pilihan Sebelum menjelaskan lebih lanjut apa makna dibalik judul tersebut Saya rindu untuk kita membaca terlebih dahulu Alkitab kita Dalam Efesus 2 ayat 10 demikian firman Tuhan Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Dikatakan dengan jelas di ayat tadi bahwa Tuhan menciptakan setiap kita dengan sebuah tujuan Yaitu bersama-sama dengan dia untuk melakukan pekerjaan yang telah Allah siapkan sebelumnya Atau dengan kata lain Tuhan sudah mempersiapkan sebuah pekerjaan bagi kita Bahkan sebelum saya dan saudara dilahirkan Luar biasa bukan? Tentu kita bertanya apakah pekerjaan yang dimaksud Pekerjaan yang dimaksud itu tak lain dan tak bukan adalah melayani Tuhan Sebab di dalam kekekalan nanti tugas kita semua sepanjang hari hanyalah menyembah Tuhan Memuji dan menyembah itu pun sebetulnya melayani Tuhan Jadi kalau hari ini kita tidak mulai berlatih melayani Tuhan Saya bisa bayangkan nanti anda-anda akan kaget ketika masuk ke dalam surga Karena bingung harus melakukan apa Jadi mulai hari ini jika ada yang bertanya kepada saudara apakah pekerjaan saudara di dunia ini Kita semua sudah bisa menjawab dengan mantap Melayani Tuhan Adapun pekerjaan ataupun profesi kita hari ini Apakah itu sebagai karyawan, pengusaha, guru, pedagang dan sebagainya Itu semua adalah pekerjaan untuk menghasilkan uang atau gaji Tetapi pekerjaan baik yang akan membawa kita kepada kekekalan Seperti yang Ayat Firman katakan dalam Efesos 2 ayat 10 tadi adalah melayani Tuhan Sebab itu mulai dari sekarang saya rindu agar kita semua mulai mengerjakan panggilan kita Dan layanilah Tuhan Beberapa kali saya bertemu dengan seseorang lalu bertanya Apa sebenarnya tujuan hidup mereka? Dan mereka agak kebingungan ketika harus menjawab pertanyaan tersebut Padahal dilihat dari sisi harta, gelar maupun jabatan Bisa dikatakan mereka sudah punya segalanya Tetapi masih saja bingung saat ditanya apa sebenarnya tujuan hidup mereka Mereka berkata bahwa mereka selalu merasa ada yang kurang dalam hidup mereka Atau merasa bahwa ada satu hal yang belum mereka lakukan sampai dengan saat ini Dan ternyata mereka lupa bahwa mereka belum mengerjakan Apa yang ingin Tuhan kerjakan melalui hidup mereka Karena saking sibuknya mengejar perkara-perkara di dunia Mereka lupa untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas Padahal firman Tuhan berkata perkara-perkara yang di atas lah yang akan membawa kita kepada kekekalan Apa yang dialami oleh beberapa orang yang saya temui tadi Tentu juga mungkin dialami oleh kita yang mendengarkan sharing pada hari ini Itulah sebabnya saya rindu agar kita semua mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita Agar kita tidak lagi terus merasa kurang ataupun kehilangan sesuatu di dalam jiwa kita Melayani Tuhan tidak melulu harus menjadi pendeta Berdiri di depan atau di balik mimbar Pegang mic lalu jadi pembicara di depan banyak orang Tidak tentu harus demikian saudara Sebab pelayanan bisa kita lakukan dengan bermacam-macam cara Firman Tuhan dalam Matius 25.39-40 berkata Bila manakah kami melihat engkau sakit Atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau Dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku Yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Cara terbaik melayani Tuhan adalah dengan melayani sesama Ayat tadi mengatakan bahwa perbuatan yang kita lakukan Untuk salah seorang dari saudaraku Maksudnya sesama kita Dia telah melakukannya untuk Tuhan Kedatangan Yesus ke dunia memberi teladan kepada kita semua Bagaimana cara kita melayani Dalam Lukas 4 ayat 18-19 Yesus berkata Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Di sini Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa kedatangannya ke dunia Untuk membawa misi ilahi Yaitu memberitakan kabar baik Melayani orang-orang yang terbelenggu dosa Serta membangkitkan iman dan pengharapan Bagi setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat Demikian juga dengan halnya dengan kita Sebagai orang percaya maka kita pun harus ikut ambil bagian Di dalam pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dunia ini Prinsip melayani secara jelas juga dinyatakan dalam Alkitab Yaitu dalam Matis 20 ayat 27-28 Demikian firman Tuhan Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu Hendaklah ia menjadi hambamu Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani Melayankan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan Bagi banyak orang Siapapun dari kita tentu ingin dipromosikan bukan Atau dalam hal ini bisa dikatakan bahwa ingin dipromosikan Berarti juga sama dengan ingin menjadi terkemuka Dari ayat yang kita baca tadi jelas dikatakan Bahwa promosi itu datang Di saat kita mulai belajar menjadi hamba yang melayani Dan bukan untuk dilayani Satu hal yang mau saya katakan kepada saudara ku terkasih Para pendengar setia PDKT online Melayani bukanlah berarti merendahkan derajat kita Mungkin dipikiran banyak orang Buat apa melayani Tidak dapat apa-apa yang ada cuma capeknya aja Atau lebih ekstrim lagi ada yang berkata kalau jadi pelayan atau hamba Tuhan itu miskin Kurang lebih seperti itu Pemikiran yang demikian tentu saja salah saudara Sebab sesungguhnya di dalam melayani itu ada promosi dan juga ada sukacita yang secara khusus Tuhan berikan kepada kita Sebuah sukacita yang tidak akan bisa kita peroleh Ataupun temukan Dari apa yang selama ini mungkin kita rasa bisa membuat kita merasa bersukacita Di saat kita melayani Kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan itu sungguh mempesona hidup kita Terlebih di saat kita bisa berbagi dan memberi untuk orang lain Bahkan di saat kita sedang berada dalam kondisi terbatas untuk memberi Sebab melayani itu juga berarti memberi Yaitu memberi waktu, pikiran, dan juga uang kepada sesama kita yang membutuhkan Dan seringkali pada saat kita memberi atau berbagi Saat kita pun sedang terbatas untuk memberi Tuhan selalu saja mencukupkan apa yang kita butuhkan Amin saudara Selanjutnya firman Tuhan dalam Yohanes 9 ayat 4 berkata Kita harus Catat kata-kata kita harus Mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku Selama masih siang Akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja Melayani adalah sebuah keharusan Bukanlah sebuah pilihan Ketika sibuk bekerja mencari uang Marilah kita juga jangan lupa untuk melayani Yaitu melakukan pekerjaan yang Tuhan kendaki untuk kita kerjakan Layanilah Tuhan dengan karunia kita masing-masing Masing-masing kita sudah diperlengkapi Dengan karunia maupun talenta Untuk menjalankan tugas yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita Sekalipun talenta yang diberikan kepada masing-masing daripada kita itu berbeda Kita tidak perlu sombong maupun iri hati Sibuk membanding-bandingkan antara seorang dengan yang lainnya Sebab semua itu tentunya sudah Tuhan sesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing Bagian kita adalah untuk tetap setia Yang dikasih lima talenta tidak perlu sombong dengan yang orang yang hanya diberi dua talenta Dan sebaliknya yang punya dua talenta tidak perlu iri dengan yang punya lima talenta Sebab masalahnya bukan terletak pada dua atau lima talenta yang kita punya Tetapi apakah kita mau taat untuk memakai talenta yang Tuhan percayakan pada kita Untuk melayaninya atau tidak Hari ini saya tidak akan membagikan poin-poin seperti biasanya Sebab itu saya rindu teman-teman untuk mencatat sendiri Rema apa yang Tuhan berikan atas setiap kita pribadi lepas pribadi Dari sharing hari ini Namun sebelum kita menutup sharing hari ini Ada sebuah hal yang merupakan catatan penting Saat kita melayani yaitu motivasi kita saat melayani Firman Tuhan dalam Yerime 17 ayat 10 berkata Aku Tuhan yang menyelidiki hati yang menguji batin Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya Setimpal dengan hasil perbuatannya Hati-hatilah dengan motivasi kita dalam pelayanan Sebab Tuhan menyelidiki hati setiap kita Orang yang melayani Tuhan dengan motivasi ingin dihargai Dapat amplop supaya terkenal Maka suatu saat cepat atau lambat pelayanannya akan berhenti dengan sendirinya Tapi hendaklah kita melayani dengan belas kasihan Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita dalam Matthew 9 ayat 13 Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Saat kita melayani sesama maka bergeraklah untuk melayani mereka Dengan belas kasihan Sebab inilah yang Tuhan kendaki untuk kita lakukan Dan barang siapa melakukan kendak Allah Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Kata Yesus dalam Markus 3 ayat 35 Sebuah pernyataan Tuhan yang sungguh luar biasa Bagi orang-orang yang melakukan kehendaknya Tuhan sudah pasti memberikan keistimewaan Bagi setiap kita yang merupakan saudara maupun saudarinya Sebab itu marilah kita pakai sisa hidup kita ini Untuk melayani Tuhan Dengan motivasi yang tulus dan murni Sebab melayani itu adalah sebuah kehendak Tuhan Tidak perlu kita khawatir Kalau-kalau besok kita merasa kurang saat kita melayani ataupun memberi Sebab kalau Tuhan yang sudah menyuruh kita Tentu Dialah juga yang akan bertanggung jawab Untuk memenuhi segala apapun yang kita butuhkan Amin saudara Sampai disini sharing kita hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini dengan doa Mari kita bersama bernyanyi lagu Hidup adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini sudah jadi berkat Mari kita bersatu dalam doa Seluruh pergunaan kami ke dalam tangan Tuhan Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Segala perkara dapat kami tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepada kami Terima kasih Tuhan Yesus Mari sama-sama kita buka hati Dan angkat tangan untuk menurutnya berkat daripada Tuhan Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak Dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Persekutuan yang manis dengan roh kudus Menyertai saudara sekalian Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan Bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya bersama-sama katakan Amin, amin, amin Shalom dan Tuhan Yesus memberkati